Halo teman-teman, saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggabungkan referensi atau nama lainnya adalah Merge Citation atau Merge Reference Nah, jadi kalian kalau pernah melihat di penulisan karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi maupun di jurnal Itu pasti ada yang seperti ini Jadi dalam satu kalimat, dia mengutip dari beberapa referensi Kalau di sini, ini kalimat satu mengutip dari tiga referensi sekaligus, yaitu Frankl, Barabesi, et al. dan Krokam and Wolvard Nah, sedangkan kalimat kedua, dia mensipasi dari Krokam and Wolvard dan Castro Alonso et al. Nah, kalau kalian menggunakan Mendeley, ini bisa dilakukan secara otomatis Jadi kalian tinggal pencet References Nah, di sini misal ini saya tulis lagi Kalimat satu, kalimat dua Nah, kalimat satu ini saya insert citation seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini, kita bisa meng-input referensi secara otomatis Nah, ini saya menggunakan format style apa ya American Psychological Association yang edisi ke-6 Nah, kemudian Barabesi Nah, seperti ini Kalau di video sebelumnya saya hanya membahas tentang bagaimana cara meng-input citasi ini Dari Mendeley ke Microsoft Word ini Nah, inputnya juga satu-satu seperti tadi Nah, kalau kita input seperti tadi Dia akan terpisah Jadi ini Ini kurung sendiri Menandakan ini satu referensi Kemudian Satu referensi dan selanjutnya Jadi Dia masih dibedakan ya Antara referensi ini, ini dengan ini Nah, kalau kita ubah ke format IOP seperti tadi Nah, ini belum nyambung Nah, bagaimana cara menyambungkannya Seperti ini Kalian tidak perlu Mendelete satu-satu ini ya Kurung ini kalian delete satu-satu, nggak perlu Jadi kalian Tinggal block ini Kemudian merge citation Nah Jadi di dalam kurung ini Langsung keluar Titik koma seperti ini Sedangkan yang bawah Juga sama Jadi tadi ini Insert citation Dia berubah menjadi merge citation Kalian klik saja merge citation Dan langsung berubah seperti ini Nah Sehingga hasil Bibliografinya Atau daftar pusatanya Seperti ini Kalian bisa lihat Nah Kalau misalkan Di kalimat ini Kalian ingin menambahkan lagi Referensi Tinggal kalian insert citation lagi Install dari yang ini Nah Tinggal kalian block lagi semua Kemudian merge citation Dia secara otomatis akan Bergabung Semuanya ya Dan dia Kalau misalkan menurut format Apa Dia akan Menyesuaikan Secara alfabetik Seperti ini Nah Ini dia Sudah sesuai Format Apa ya Secara alfabetik Depannya Dia Berurutan secara alfabetik Nah Kalau misalkan Kita ubah ke format lain Nah Bentuknya akan Menjadi seperti ini Nah Disini dia Bentuknya seperti ini Jadi 1 hingga 4 Kemudian kalau hanya 2 saja 2 referensi saja Dia akan dipisahkan dengan Koma Kalau format IOP conference ini Nah demikian Yang bisa saya sharing Pada video kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Jangan lupa untuk subscribe Untuk bisa update Video berikutnya Terima kasih